Petal Petal jarang banget terlihat Sudah lama sekali sudah ngeliat Petal Lama banget Mungkin 3 Pet sebelumnya selalu Di band ya Iya Tapi akhir-akhir ini semenjak di nerf Health Minionnya ada beberapa Jaraknya itu ya Itu udah di nerf juga Untuk Petal Karena sekarang Petal kalau misalnya Lawannya sedikit menjauh Itu anak-anaknya gak mengejar lagi Itu yang harus gimana Apakah penggunaan Petal ini Dia yakin bisa menang Komposisi triple range Tampaknya T30 Revolution Kalau misalnya gue Sebagai T30 Revolution gue bakal memainkan Gwen sebagai hero CP Sedangkan Castrolnya Quasternya juga weapon Weapon Castrol Atau CP Karena Unuk Hunter ini Kalau misalnya dia Gwen CP Ke mid game Ini anak-anak Yang Petal Sekali tembak Mati semua Sekali tembak Langsung selesai semua Kenapa Gua niti Sering dipakai Buat menge-counter Petal dulu Atau Apakah Tembakkan Hybrid itemnya Kita lihat game kedua Dimulai tim E8 Harus ekstra kerja keras Buat menang di game kedua Tapi hentai save me Yang memainkan Petal Teorinya sih Petal Counter Castrol Iya Tapi Castrol CP Bisa tebus ke Petal Karena Castrol CP itu Damagenya Yang di belakang juga Berasa Makin sakit 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 Jadi gimana Tugasnya Ilock Untuk meng-cover Baik Petal Atau Fox nih Ya kita lihat sini Petal Tidak mendapatkan Gini aja Diberikan ke Hunjager semua Di Jungle Kita lihat Fox Kita Hunjager Hentai Sandia Berus Glimmer shot Yang sakit sekali Wow Itu yang susahnya Ada Lyra Castrol Karena bakal Dicicil Terus-menerus Oleh Castrol Maupun Pan Sandi Yang menggunakan Lyra Kita lihat Hanjag Oh Hampir saja Malah meloncat ke Kedepan Imperial Sigil Dari Lyra Kena Imperial Sigil Itu Damagenya juga Sakit Petal disini Yang mulai Naik ke atas Hunter yang dituju Masih digigit Digitan sakit sekali Hentai CV melalui Hunter Berhasil dibunuh First Blood Glimmer shot Satu kali lagi Luar biasa Luar biasa Slowback Meriden Dengan penggunaan Castrolnya Cleaver shot Masih Highlock Yang tersisa sedikit Saat ditambah darahnya Cleaver shot Highlock Tipis sekali Masih bisa selamat Hanjagr Berusaha mencicil Dengan membeli Book of Ideology Karena wajib sekali Hanjagr Kau dua Dilihat sih Ini harus bener-bener Bermain smart Untuk tim E8 Ya Karena Poken Poken Dihaskan oleh Tim T30 Level Sudah gak perlu diragukan lagi Petal yang menunggu disitu Dampaknya Sofeng gak dipakai Hanjagr Terkena pancingan Satu kali lagi Dukater Berhasil Berusaha Masih dikejar Oleh Hentai Sammy Yang menggunakan Petal 21 score sementara Kena Imperial Sijil Sobat Crystal 3 Crystal Hentai Sammy Bersari sana Hentai Sammy Dapat Masih bisa mundur Sobat Weryband Menggunakan Active Camel Satu Cleaver shot Tidak mau naik Hanya Hanya ke sedikit Sobat Weryband Masih bikin Masih diunakan Vengar Sobat Weryband Diisi darahnya Oleh Lyra Ini yang sangat ngeselin Kenapa Lyra Sangat ngeselin Karena darahnya Timin itu Darahnya sekat tinggal diisi aja Iya Dan gak lama itu Langsung penuh lagi darahnya Oke nih Kalau kita perhatiin Di Menit keempat Jumlah kalau tim paling terjadi maka tim E8 bapak sangat fatal sekali karena Tain Sandi di sini ada Imperial Seagull dan juga Fountain Tain Sandi musabesnya tengah ada hentai yang lagi digunakan dengan e-lock hentai safety hentai yang mencet ke depan ternyata sakit bingung shot dari eehh hentai safety positioning yang cukup terpisah kita harus lihat hentai safety yang berusaha menahan Minion delay so that very bad hampir saja berhasil muduh hampir saja dibunuh oleh Castro ini sulit sekali tanpa adanya hero Rome karena pilih gua di sini anak-anaknya dan Fatal ini pasti mati sebelum bisa ngejangkau si Castro apalagi Castro nya yang jago jaga jarak iya ini lapang masih mencari momentum kalau dia si Fox kalau dia si game pertama si Fox dimainkan oleh noc hunter tadi eehh Fox yang dimainkan oleh noc hunter dan gue dimainkan oleh Han Jaget di game pertama tadi tapi Fox bisa mengungguli Gwen di late game ya sekarang kan memang sebenarnya harus dilihat hero jungle nya iya boleh sih emang hero kalau dilihat dari komposisi ini sih gua bilang D30R lebih unggul deh eehh karena petal disini gua gak tau kenapa kalau ketemu si pick crystal ini bakal nasibnya seperti Gwen CP juga ya ditambah bakton bon aja lagi dari si Gwen outtrack terutama jadi once on one kill gagal tidak mengenai siapapun sobe wearable apakah bis click tampaknya ada connection problem dari hentai saya gak tau nih hentai save me tidak bergerak masih udah kembali turret berhasil oh sedikit lagi hentai save me berhasil Hentai save me Hih hentai save me tersendiri kaya rasa tersendiri bingung di hasil hampir layar masih bisa menggunakan interior hentai hentai berhasil dibunuh sakit sekali biasa dari layar layar masih menuju ke cukup agresif sekali dari titik 30 repolusional Hai bok yang sangat sakit untuk Hunter yang memiliki tension bom sedangkan sobat very bad yang memiliki dua hari ini udah saja tampaknya diambil gold mine 266 gold yang masih-masih pemain dapat hasil didapatkan gold disini semakin jauh perbedaan gold diunggul oleh tim t30 revolution sekarang udah sekitar 3.000 gold Hai nah untuk Fox harus menunggu late game karena defense dia juga dikit sedikit tepiknya juga pastinya lebih sakit sih gue nih yang memiliki sorobet dan juga attention both dan kita harus paus karena ada masalah koneksi dari tipe Oke kembali lagi kepres sama kaya tadi ada satu free kill dua keren harus mati disitu hai 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 iya kita ada yang ini korang masih 3-3 ya ya tadi tadi di kedua iya iya Hai tapi kayaknya dia masih masih paus terbanyak kalau dia lihat dari siapa sih Ada itemnya sudah maksimal, hajar dengan 3 itemnya sudah jadi Paco! Oh! Tuh, hentai semi! 3 berpada! Karena ada berapa-berapa defense, dari HCP game Tentang belum ke-SCP, wakil-wakilnya Defensive style. Tampaknya mereka fokus ke goldmine? Ya, kita wangkuk ke goldmine dan memang goldmine kali ini yang bakal berhasil di wow artinya tapi yang menarik disini berhasil disini luar biasa sekali luar biasa bisa dibilang ultimatenya tidak sia-sia dipakai sobat very bad tertinggal sendiri disitu harus berhati-hati tidak bisa menghilangkan berangkat berhasil dibunuh mengarah ke dengung hunter masih bisa berusaha untuk kill untuk menghunter berusaha antara dengung hunter Paisani dua kill berhasil didapatkan kesempatan untuk tim LNA untuk pustu repot papan dari tim D30 revolutions semakin sengit dimana kill dibunuh timnya delapan saat ini ternyata posisi ini bagus banget karena dia membiarkan anak-anaknya mengejar sobat very bad posisi ini dia di belakang anak-anaknya dia sedikit menjauh jadi si sobat very bad dia sedikit sering kebingungan siapa yang harap ditebak iya bener-benernya sedikit bingung anak-anaknya Hai tinggalnya sobat very bad dengan beli dua baterai tanpa adanya defense tampaknya akan shatterglass kedua disitu harusnya sih shatterglass kedua ya tapi harus hati-hati karena tanpa adanya defense disini dia bisa mudah aja digigit sama anak-anak terkena stun berhasil di slow satu hilang satu hilang lagi Oh masih bisa menggunakan ultimate untuk mendapatkan heal hentai save me berhasil mundur karena ultimate kalau diledakkan ini si fatal bisa mendapatkan extra darah siapa yang di sekitar ledakan itu tim mendapatkan damage tapi tim mendapatkan darah darah bener sobat very bad yang tertiga disitu harus berhati-hati mudah saja tampaknya dibunuh hentai save me gold gold eh bukan dari turut sih lebih unggul tim t30 revolution karena di mobile itu siapa yang bisa duluan menghancurkan fan crystal itu yang menang bener bukan dilihat dari kill hentai save me masih berusaha untuk farming ya kill ternyata damage yang dihasilkan Han Jagger disini tiga item utamanya sudah jadi tinggal membeli item defense Aegis nih nampaknya di tujuh pertama ternyata si gun ini masih belum kita harus melihat untuk paint sun sobat very bad yang membeli dua setter glass setter glass ini sakit banget nih pasti pastinya oh tidak sih emang hentai save me Han Jagger dan Ilock masih berusaha keras tampaknya menuju gold mine gold mine masih berusaha untuk ini udah one shoot one kill 501 damage nya Han Jagger apa sih selalu penting harus mati disini fenta save me berusaha karena Ilock saya hentai save me siapa yang bakal dibunuh Ilock kelihatannya masih ragu-ragu untuk sobat very bad padahal hentai save me ini mungkin bisa jadi bunuh sudah cukup jauh untuk hentai save me hentai save me berusaha karena sobat very bad berhasil di heal fake guys sampai sobat very bad harus mati dibunuh oleh petal petal berusaha 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 di fight study disana berusaha untuk menahan oh masih bisa selamat fake gold mine tidak perkara tim elin x spot kraken pas sekali disana apa ke tim e8 bakal mengambil kraken karena penuh hunter disini sudah sudah respawn bisa saja di steal dengan buckshot bon aja tampaknya akan dilepas kraken atau dipaksa ambil karena one shot one kill yang siap untuk men-steal ya one shot one kill ataupun glimmer sama sekali hentai save me berusaha oh sangat disaingkan sekali guru si berusaha kara duk hunter berhasil di kill sobat very bad disana flare masih digunakan cukup sulit hand jaggers kelihatannya berasa disana langsung kelar ke pensandi tidak bisa untuk post berusaha untuk stack ke arah masih bisa untuk mundur harus ada di crystal sentry masih dipakai eye lock yang kehabisan flare katanya satu itemnya dijual untuk membeli flare siapa sih pak oh enggak 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 untuk eye lock dari sini 5 flare 5 flare dan contraption karena vision ini sangat penting untuk melawan castral cp bener harus lihat apa yang kehabisan flare kelihatannya mereka ingin pause lagi untuk mengganti koneksi dan langsung saja masih menunggu masih menunggu pause lagi untuk kita lihat hand jaggers sana main sandi kurang sobat very bad ini tampaknya defense one shot wangkit kena hentai save me harus memilih mundur hand jaggersnya oh terlalu maju di depan harus hati-hati karena masih ada portal dari layra yang bisa gap mereka scotter yang cukup hentai save me memilih tetap disana dan tidak memundur pain sandi sudah infus atas yang sudah dibil ke arah hunter harus hati-hati hentai save me karena damage yang dihasilkan oleh petal bisa sangat sakit sekali sangat satu glimmer shot no hunter silence berarti berhasil tersisa pain sandi disana terkena stun one shot one kill sayang sekali one shot one kill salah arah disitu kesalahannya cukup fatal dari sobrer beribet hunter usaha hit harus hati-hati snare terkena island disana hanjagers masih terkena oncop pangkil hanjagers belum disana masih fokus setengah setengah harus hati-hati attack berhasil dibunuh saja pancanti tersisa masih bisa dibunuh hentai save me disana mau terkena on hati-hati Castro wajah wajah saya masih tidak terkena itu sedikit lagi tadi sangat disayangkan misklik kelihatannya dari ya ya padahal disitu bisa digunakan untuk impact pastinya jadinya tim E8 bisa memenangkan tim baik tadi sobat very bad yang masih memilih mundur The Kraken masih belum ada yang mengambil di menit ke-19 ya belum ada Kraken belum ada belum ada Kraken emang tapi posisi masih diunggulkan oleh tim 30 Revolution dalam hal surat terlihat tim E8 Hai itemnya sudah cukup maksimal dari kedua tim hanya saja hentai save me disini harus berhati-hati konflik terkena sobat beribad luar pasti bisa silence kenapa nguan harus mati berhasil listan fountain yang sangat berhasil karena dukhan terasa terlindung hasil broknya sangat baik sekali berhasil digunakan fountain watch yang wakil karena hanjager untuk masih punya asetnya berhasil di blok-blok luar biasa hentai save me berapa hit lagi harus hati-hati hanjagers harus menggunakan berhasil dibunuh tersisa paisa di ajager usaha mengejar hentai melompat tapi anaknya udah hilang masih bisa mundur masih bisa selamat disitu kali apa ini kesempatan nih digunakan oleh tim E8 buat mengambil traken tapi sini daerah mereka semuanya udah tipis sekali masih sangat intens dimana kreken jadi sampai sekarang belum ada kesempatan belum mengambil traken ya karena setiap kali tim Pak itu kalau misalnya ada yang selamat pun darahnya udah sisa sedikit sekali I log langsung ke sana mengarah ke Painsandit atlas langsung dipakai kita let's call track yang berusaha diterbarakan oleh I log-i log ini emang hobi pasang stop rap dan flare kemana-mana eh bener tapi disini dari tadi timpanya penggunaan refresh block tadi kedua tim ini sangat luar biasa sekali ya bener kita lihat tadi hentai save me the rest setiap tes bisa block eh limer shot limer shot di atas kabur asap dari si Kestrel tadi one shot one kill mengenai I log-i log masih bisa kira setengah darah I log yang tidak didapat apakah mereka lebih memilih mundur I log yang masih belum ada warthread karena warthread ini bakal sangat bagus untuk tim E8 ya supaya bisa mengejar Kestrel maupun Nohan dan Gwen bener scuptrap yang cukup tersebar di jungle oleh tim E8 seharusnya mereka all masih melewati kreken kan oleh disini item yang sangat unik dari sobat very bad yang memiliki dua setter gas dan dua pierce ya tapi belum bukan masih belum broken mif tadi harus hanya I log-i 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 saja langsung disatdown ninta sebiar sati-hati bisa saja dibunuh portal langsung gindulkan terkena attack slow dari kedua tim Fox maupun atau harus hati manja ges berusaha tumbuh-bunuh berasa stop di belakang terkena efek sohan jaga anjay wuuh besar sekali damagenya emang itu udah cukup fatal karena I log disini duluan yang dibunuh ya Iya jadi udah tanpa cover dengan Fontaine terkena one shot one kill dari dari kestrel dan masih dipaksa tim Foy karena demikian dihasilkan kode kestrel ini sangat baik akhirnya kreken pertama berhasil didapat di menit ke-22 serius kali ini 30 revolution masih fokus detik-detik krusial di sini bagaimana tim dari E8 harus menjaga turut ketiga di sini udah kesempatan buat push sampai fengkristal terbuka lebar jangan sampai tim E8 ini mendapatkan terkena Asia ya kalau misalnya mereka es ini bakal selesai sudah hanjegers berusaha di sana harus hati-hati karena ada portal dari Lyra bisa saja langsung dikejar di sana hanjegers hentai sepi masih fokus ke arah turut bisa jadi Glimmer soal-hati-hati hanjegers di sana berusaha untuk silence wakil hanjegers hampir saja mengenai hanjegers fokus ke arah kreken dua turut terakhir tetapi vengar masih dipakai hentai sepi I log berusaha tubuh pantin masih dipakai hanjegers fokus ke arah tuh fengkristal kita fengkristal terakhir apakah masalah oleh kreken beberapa pukulan lagi Oh luar biasa sekali permainan dari Kestrel selesai senang pemenang luar biasa T30 Revolution berhasil mendapatkan sepuluh juta rupiah menjadi pemenang di Indonesian Game Championship terima kasih